Suara PSI 8,11 persen lampaui PAN, PKB hingga Demokrat, bayangi Golkar dan Nasdem kuasai DPRD-DKI. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD-DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan Real Count Komisi Pemilihan Umum, KPU, dalam beberapa hari. Pada Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024, data yang masuk dalam Real Count KPU mencapai 65,84 persen untuk Pilek Nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13 persen. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Real Count Pilek DPRD-DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Real Count lebih besar. Berdasarkan Real Count KPU sampai Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024, pukul 4 waktu Indonesia Barat dengan data masuk 52,35 persen, perolehan suara sementara PSI di angka 8,11 persen. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46 persen, kemudian Demokrat 7,21 persen hingga PKB 7,17 persen. Raihan suara PSI di angka 8,11 persen menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38 persen dan Nasdem 8,51 persen. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Real Count sementara Pilek DPRD-DKI yakni PKS dengan 16,75 persen. Kemudian PDIP di urutan kedua dengan pukul 14.36 persen dan Gerindra 12,29 persen. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.